Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara pun ada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Jumpa lagi kita ini Nah ini ada informasi ya Eh Seorang pendeta ini sepertinya stress Nah ini saya coba Ambilkan dari media online Demokrasi News dengan judul Dulu hina Islam Kini pendeta Saipuding Ibrahim Larang orang masuk agama Kristen Di Kristen banyak penipu Beeh Selengkapnya kawannya Masih ingat dengan Saipuding Ibrahim Yap Pendeta yang sempat bermasalah Dengan umat muslim Karena menghina Agama Islam Baru-baru ini tersebar Video pernyataan dari Saipuding Ibrahim Justru sekarang Ia melarang Orang-orang untuk Masuk ke agamanya yang sekarang Bukan apa-apa Dari video yang diunggahnya Oleh akun TikTok Edrohma Ini ternyata Saipuding Ibrahim Merasa kesal Karena telah Ditipu oleh Orang yang Ia sebut Sebagai Anak rohaninya Saudara-saudara Nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja Banyak penipu Di Kristen saja Banyak sekali Yang menyakitkan hati saya Ujar Saipudin Ibrahim Dalam video yang diunggahnya Bayangkan Alat-alat Di gereja saya ini Yang baru saya beli Diambil Anak rohani saya Si Yopi Nobing Kerjasama Di bawah Ke yayasan Batisda Katanya Tambahnya Saipuding Ibrahim Juga menjelaskan Bahwa Dia Di Kristen Banyak orang jahat Seperti hal Yang ia alami sekarang Dua hari Diangkut Alat-alat itu Di Kristen Sudah banyak jahat Nggak usah Masuk Kristen Karena orang-orang di Kristen Aja banyak yang jahat Ungkatnya Mau jadi pelayan Tuhan Dengan menipu gurunya Guru jadi tipu Itu di Kristen Bebernya Oleh karena itu Saipudin Ibrahim Yang sebelumnya Diketahui Sempat Kabur Ke Amerika Serikat Karena dicari oleh Pihak kepolisian Ini mengimbau Kepada pihak Yang menipunya tersebut Agar tidak Membawa-bawa namanya Dalam melakukan pelayanan Coba diperbaiki dulu Yayasan BTSD Bado seterah Kamu sebagai kutu umumnya Kalau nggak bisa perbaiki Nggak usah melayani Nggak usah sombong Nggak usah bawa-bawa Nama Saipudin Ibrahim Biar tahu semuanya Tuturnya Terakhir Potongan video tersebut Saipudin Ibrahim Menegaskan Pelayan yang ia maksud Memiliki otak Narkoba Narkoba Coba diingatkan suaranya Kawannya ini ada suaranya Soalnya ini Ada suaranya Sudara-sudara Nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja Banyak penipu Di Kristen saja Banyak sekali Yang menyakitkan hati saya Bayangkan Alat-alat di gereja saya ini Yang baru saya beli Diambil anak rohani saya Si Yopi Nobin Kerjasama Dibawa ke Yayasan Betesda Katanya Dua hari Diamput alat-alat itu Di Kristen sudah banyak jahat Nggak usah masuk Kristen Karena orang-orang di Kristen aja Banyak yang jahat Jadi ini Kayaknya Pak Pendeta sudah Stretch Kalau tidak salah Dulu Pak Pendeta Ibrahim ini Dulunya seorang muslim Kemudian Dia pindah ke Kristen Nah Setelah pindah Kristen Dia menjelek-jelekkan Terus ia muslim Akhirnya Sempat terjadi Kegaduhan di Indonesia Nah Ternyata setelah di Kristen Malah dia ngajak orang Untuk tidak masuk agama Kristen Dengan alasan tadi Siapakah Saipuding Ibrahim ini Apakah mereka memiliki misi tertentu Untuk Mengadu domba Sesama antar agama Sesama Yang berbeda agama Makanya saya bilang Ini sudah stress ini orang Ya Seperti dulu juga ada Yang namanya Yang kasus kece Dari muslim Pindah ke Kristen Habis itu dia jelek-jelekan Muslim Ada juga Yang tadinya dari Kristen Mu'alaf jadi muslim Malah Malah menceritakan terus Kejelekan-kejelekan Kristen Saya ini bingung Dan saya curiga Siapakah kolompok orang-orang ini Apa motifnya Apa misinya Setiap orang pindah agama Menjelekan agama yang ditinggalkannya Dan begitu pun sebaliknya Ini terjadi negara kita Dan mungkin di seluruh dunia Ada orang-orang seperti ini Atau mungkin ini Kolompok ini adalah kolompok khusus Yang memang untuk membuat gaduh Setiap sebuah negara Dengan Membunturkan agama Makanya disini saya berpesan Bagi saudara-saudara Yang dari Kristen Pindah ke Islam Ya udah Belajari Islam secara mendalam Jalangkan Ajaran agama Islam Tidak perlu lagi Mencari kekurangan-kekurangan agama Yang pernah ditinggalkannya Seperti yang di Kristen Demikian juga bagi Yang pindah agama dari Muslim Pindah ke Kristen Ya setelah pindah ke Kristen Ya pelajari lah Alkitabnya Kristen Dalami dan Jalangkan ajarannya Dalam kehidupan sehari-hari Jangan malah Menyerang agama Islam Makanya orang Akhirnya bisa Berpikiran Aneh-aneh Jangan-jangan kelompok ini Memang sengaja Dibuntuk Untuk membunturkan Agama di Indonesia Cobalah Semua mendalami agamanya Mempelajari agamanya Menjalankan ajarannya Ajaran agamanya Masih-masih Setepari Maka kedamaian akan terwujud Ya tapi kembali lagi Manusia sampai hari kiamat Akan ada 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 Yang disebut Penghasut Penghina Pengadu domba Itu sampai kiamat Akan ada Jadi kepada Pak Pendeta Ibrahim Ini saran saya Ya Coba katanya Sudah mendalami agama Apalagi sudah Memahami Al-Quran Memahami Injil Seharusnya disitu Bisa lebih bijak Bukan malah Mengajari orang Untuk berbuat salah Ya Inilah Ya Saya tidak tahu Dimana Pak Saipudin Sekarang yang jelas Masih dicari oleh Aparapulri Nah bagaimana Menurut sahabatku Ayo kawan Kita tetap menjaga Kerukunan antar Umat beragama di negeri ini Ya Jangan Dengarkan orang-orang Yang mau mecah Belah Kesatuan kita Dari kacamata agama Salam toleransi Dan salam perubahan Untuk perbaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati